Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya ingin sharing tentang travel photography. Karena saya yakin seminggu sebelum lebaran ini, teman-teman sedang travel. Mungkin ada yang sudah sampai di lokasi, mungkin ada yang masih dalam perjalanan mudik ke kampung halaman. Karena banyak yang lagi di jalan atau sedang liburan, kali ini saya memutuskan untuk tidak live. Tapi jangan khawatir, saya akan sharing beberapa tip photography yang tidak biasa, yang bisa dipraktekan oleh teman-teman dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dalam memotret. Travel photography secara klasik tujuannya adalah untuk memikat orang yang melihatnya untuk mau berkunjung ke daerah tersebut. Oleh sebab itu, jenis photography ini biasanya hasil fotonya bagus-bagus. Kita bisa cek foto-foto di National Geography atau majalah travel lainnya. Tapi bagi saya, travel photography lebih daripada membuat foto yang bagus. Menurut saya, travel photography harus bisa bercerita kalau terlihat estetik, itu adalah sebuah bonus. Kita langsung aja ke tips yang pertama ya. Tips yang pertama adalah perbanyak foto perjalanan dan banyakin foto proses daripada hasilnya. Kalau kita perhatikan, kebanyakan travel photography itu terfokus pada foto landmark atau pemandangan yang sudah sangat terkenal. Memang, landmark itu pasti akan menarik karena banyak tempat yang ikonik seperti Gunung Fuji di Jepang, Gunung Domo di Jawa Timur, Kolesium di Roma, dan lain-lain itu sangat indah sekali. Tapi objek tersebut sudah banyak dipotret dan akhirnya menjadi foto klise atau foto sejuta umat. Dulu, saya menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang untuk menuju sebuah landmark dengan tujuan untuk memotret beauty shot dari tempat tersebut. Tapi akhirnya, saya sering kecewa karena hasil fotonya tidak sebagus yang diambil oleh fotografer lokal atau yang saya lihat di internet. Karena mereka punya akses tiap hari di kondisi cuaca dan cahaya yang terbaik, sedangkan saya untung-untungan. Setelah bertahun-tahun memotret, saya akhirnya menyadari bahwa proses perjalanan sebenarnya juga menarik dan malah bisa lebih bercerita tentang perjalanan tersebut. Foto-foto tersebut mengingatkan saya kembali ke perjalanan saya. Oke, foto-foto dalam perjalanan mungkin tidak sempurna. Dan kalau kita bandingkan, tidak akan mendulang lebih banyak light daripada foto-foto landmark yang indah-indah. Tapi menurut saya, foto tersebut lebih personal dan memiliki value atau nilai, yang mana kita akan sulit dan tidak akan mendapatkan hasil yang sama di masa depan. Tips yang kedua adalah rangkullah bayangan. Bayangan atau shadow sering ditakutkan oleh banyak orang. Sampai di ponsel terbaru, ada AI yang fungsinya untuk mendeteksi dan menghapus bayangan. Dulunya, saya juga takut dan tidak suka dengan bayangan. Makanya kalau saya motret, saya pilih hari-hari yang mendung atau berkabut. Atau kalau di dalam rumah, saya akan pakai lampu dari berbagai arah supaya bayangannya hilang semua. Seiring perjalanan waktu, saya mulai merangkul bayangan ke dalam foto saya. Bayangan bisa jadi alat untuk membingkai subjek, bisa memberikan kesan misterius dan juga memperkuat kontras dari foto. Membuat sebuah foto menjadi lebih menarik lagi. Seperti perjalanan saya ke Jepang Maret lalu, ada hari yang mendung dan ada hari yang sangat cerah. Saat matahari bersinar sangat kuat sekali, kontrasnya pun sangat tinggi sekali dan memunculkan banyak bayangan yang sangat gelap. Bayangan itu bisa kita gunakan untuk membuat pola-pola yang menarik. Sebelum saya lanjut ke tips berikutnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman member Info Fotografi yang selalu mendukung dan membantu saya supaya kita bisa membuat konten yang seru-seru. Dan hari ini, saya punya berita yang bagus lagi nih bagi teman-teman penggemar fotografi. Saya baru saja merilis e-book baru. Di dalamnya, saya membahas 25 foto secara rinci. Saya menceritakan apa pemikiran saya sebelum memotret, setting kamera yang saya gunakan dan juga teknik komposisinya. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa langsung hubungi Info Fotografi di WA 0858 1318 3069 atau melalui SosiaBas dan Karyakasa Info Fotografi. Linknya seperti biasa ada di bagian deskripsi di video ini. Tips yang ketiga adalah gunakan kamera dan lensa yang sesimpel mungkin. Biasanya saat saya travel, saya berusaha membawa beberapa kamera dan lensa karena saya takut ada yang rusak atau saya takut kehilangan momen. Tapi di Jepang kali ini, saya dipinjemi Fujifilm X100 generasi yang ke-6. Kamera baru ini compact dengan lensa fix yang tidak bisa diganti dengan sudut pandang ekvivalen 35mm di kamera full frame. Di luar dugaan saya, saya tidak merasa kekurangan apa-apa saat saya memotret dengan kamera ini. Kok bisa begitu ya? Padahal lensanya sangat terbatas ya, tidak bisa zoom. Menurut saya, karena manusia adalah makhluk yang paling jago dalam beradaptasi. Jadi saat saya menggunakan kamera dan lensa yang terbatas, maka otomatis kita akan fokus ke apa yang kita bisa lakukan daripada apa yang tidak bisa dilakukan oleh kamera ini. Pengalaman yang sama juga saya alami saat membawa kamera Leica Q2 ke Tiongkok untuk memotret pemandangan dan Taman Nasional. kamera tersebut adalah kamera compact dengan lensa yang fix juga tidak bisa diganti 28mm. Saat itu, saya tidak pernah berpikir bahwa kalau saja saya membawa lensa tele, kalau saja saya membawa lensa super telephoto, makro, ultra wide angle, dan sebagainya. Saya hanya fokus menggunakan lensa 28mm yang tersedia di kameranya. Dan karena dalam travel kita perlu banyak jalan, yang pasti 15.000 langkah itu pasti tembus. Maka saya malah bersyukur membawa kamera yang minimalis. Tiap orang memang berbeda-beda. Ada teman yang tetap akan membawa banyak gear dalam traveling dan kameranya besar-besar. Nah itu sah-sah saja. Kalau tidak berat, berasa agak motret katanya. Tapi memang kalau ingin enjoy dalam perjalanan, menurut saya gear yang lebih simple itu akan tidak memberatkan. Yang menurut saya enggak kalah penting adalah kamera harus dipakai, bukan disimpan di dalam tas dalam perjalanan. Dengan memakai kamera dalam perjalanan, kemungkinan besar ada momen yang bernarik langsung kita bisa potret. Kalau misalnya kamera yang masih di tas, biasanya kita agak males untuk memotretnya. Bagi yang belum punya kamera dedicated, kamera ponsel juga bisa kita gunakan tentunya. Pastikan saja baterainya cukup untuk memotret sepanjang perjalanan. Tips yang keempat adalah travel ke tempat yang jarang dikunjungi oleh turis. Mungkin tips ini agak sedikit aneh ya karena mungkin tidak sama dengan panduan-panduan travel yang kalian pernah baca. Memang saat kita pertama kali mengunjungi suatu daerah atau negara, biasanya kita ingin mengunjungi landmark atau tempat-tempat yang populer yang seringkali dikunjungi oleh turis. Biasanya tempat tersebut memang bagus dan sangat fotogenik. Tapi negatifnya, tempat tersebut biasanya penuh dengan turis. Jadi kalau kita mau motret, suasananya yang kita dapat adalah suasana gadu-gadu, bukan suasana lokal. Merasakan dan memotret suasana lokal menurut saya lebih menarik untuk travel photographer. Oleh sebab itu, saat di Jepang, saya juga mengunjungi kawasan yang minim turis seperti kawasan Idabasi dan juga Shinagawa. Kawasan Idabasi adalah kawasan perkantoran, jadi tidak banyak turis di sini. Tapi untuk street dan travel, kawasan ini menarik sekali. Banyak gedung-gedung dan jebatan-jebatan penyeberangan yang besar-besar dan bertingkat-tingkat. Menarik sekali untuk komposisi foto. Sedangkan, kawasan Shinagawa itu juga menarik. Stasiun ini terkenal sebagai stasiun transit saat kalian ingin keluar kota. Karena di sini, banyak kereta cepat Shinkansen yang berlabuh. Dulunya, kota Shinagawa adalah kota singgah bagi penduduk Tokyo. Dahulu namanya Edo ya, untuk ke kota-kota di bagian barat Jepang. Biasanya, dia menuju Kyoto atau Osaka. Dan di masa lalu adalah ibu kota negara. Makanya, nama jalur Shinkansen dinamakan Tokaido Shinkansen. Daerah stasiun Shinagawa itu sangat modern dan penuh dengan gedung pencakar langit. Tapi, kalau kita jalan sedikit ke jalan tuanya yaitu Old Tokaido, kita akan melihat sisi Tokyo di masa lalu. Suasananya seperti tahun 70-an. Tips yang kelima, kuasai berbagai teknik fotografi dan teruslah berlatih. Kalau teman-teman melihat foto-foto yang keren, membaca teori fotografi, setting kamera, kadang memberikan kesan, kok sepertinya muda ya? Saya juga bisa ah. Ya gitu ya. Tapi di lapangan, itu sangat berbeda. Selain belajar fotografi, jam terbang atau praktek juga mesti sering banget. Supaya kita lancar saat traveling, sebaiknya banyak berlatih. Banyak latihan di pekaran rumah atau di sekitar kita dulu. Beberapa teknik yang simple seperti cara memegang kamera supaya stabil untuk foto slow speed misalnya, terlihat itu simple dan mudah. Tapi di lapangan, kalau kita jarang latihan, itu bisa grogi dan hasilnya ambiar. Apalagi kalau kamera dan lensanya tidak memiliki stabilizer. Membuat foto blur latar belakang juga perlu pemahaman soal bukaan, jarak vokal lensa, jarak ke subjek, dan sebagainya. Semakin banyak mengamati, latihan, dan juga memotret, semakin kuat komposisi kita dan semakin banyak latihan, kalau momennya tiba, kita tidak canggung lagi, bisa langsung memotret dan hasilnya bagus. Mudah-mudahan, tips-tips yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih enjoy dan menikmati penjalanan kalian dan sekaligus bisa merekam cerita suasana perjalanan kalian. Soal like, banyak atau dikit itu soal kedua. Itu tergantung dari argoritma dari medsos kalian. Tapi yang penting adalah membuat karya yang otentik dan terus mengasah diri dan mencoba teknik-teknik baru. Bagi yang masih bingung waktu travel motret apa dan bagaimana komposisi yang bagus, nah, jangan lupa, kita sudah punya e-book panduan travel street photography yang pertama. Sudah tersedia di Karya Karsa Sosial Bus dan bisa hubungi kita langsung. Bagi yang perlu belajar privat, silakan juga hubungi kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati